Halo guys, masih di Cuan TV bareng gue Noe Beisto Dan di video kali ini gue pengen beresin si Corolla ini Karena mobilnya ini, gue sekalian mau challenge juga Ini mobil kira-kira kalau misalkan sampai ke Semarang sama Purwokerto itu gimana Karena gue mau dikaito ke Semarang sama ke Purwokerto Kira-kira kuat apa enggak Jadi gue pengen benerin dulu kaki-kakinya Dinginan, radiator, dan lain-lain ya Pokoknya kita bikin prima aja Kita bikin mobilnya sehat Pokoknya tonton videonya sampai habis Dan yang pastinya jangan lupa untuk subscribe Yang belum subscribe, like dan juga share Oke, kemarin guys Oke guys Jadi ini udah beresin kaki-kaki semua Udah Tadi memang Per gue agak ngelejit Terus sama si kapas remnya Juga udah habis Kapas rem Gue ganti kapas rem Mana tadi ini Lalu gue ganti Untung gue cek dulu semuanya Gue lagi di Jakarta Lovender Jakarta Lovender Jadi gue Cek kaki-kaki depan Belakang Nah berhubung Si velg ini udah laku Kita ganti velgnya Sama bannya juga Bannya soalnya udah agak tipis ya Ada agak tipis Bannya Pertama yang belakang udah tipis Jadi mau kita ganti Ban sama si velgnya Kaki-kaki udah selesai Kita terus pengerema juga Ada beres semua Kapas belakang masih oke Kapas depan udah diganti Langsung aja Kita cek Untuk Eh kita cek Kita ganti Buat Velg dan bannya ya Oke Tonton video sampai habis Come on guys Oke guys Kita udah di Wira Saktiban Jadi kita mau ganti velg ini Karena velg yang dinepel di Corolla itu Udah laku Udah soft Ya kan Jadi kita mau ini disini Nah Kita mau pake band yang itu Yang kondisinya masih oke Mau kita taruh di velg ini Ya Cepat ya Angkut ya Ini emang The best The best ini Ini pake Band yang waktu itu Seperti NK juga Itu Band 195 55 15 Cevira GTX Pro Waktu pasang di Corolla Oke Ya Ini udah pake Buat persiapan mudik Ini pake band AT Ini ada Wow mas Hey Hehehe Deporakan gue ini selalu ikut sama bapaknya Kalau misalkan Mau ganti velg ya Mau ganti velg ya Ganti band ya Yaudah Ya Kita Ganti bannya Eh ganti velgnya si Corolla dulu Kawan guys Ini band yang bakal kita pake Ya Seperti ini Velg yang udah laku Ya Velg yang udah laku Kita mau ganti Ya Jadi Persiapan mudik bener-bener Mepet Hehehe Corolla mepet Ini velg Carpat Kalau kita pake Di Corolla Pake Lepas gelubannya Karena bapak kita pake ya DJ Pro 19550 Ini 19550 Jadi agak Tipis Ya Gitu Jadi Kita di challenge Buat Naik mobil 90an Buat mudik Ya Mudah-mudahan Gue sih yakin Mobil sih kuat Mudah-mudahan Kuat semua Maka ini ku prepare semua Tarik kaki-kaki udah Ya kan Habis ini Kita tinggal ngecek Radiatornya Gitu Radiator Baru Spurring balancing Ya kan Spurring aja sih Balancing udah disini Spurring doang Ya Aduh Gokil sih Besok gue berangkat Ada Senin Ada Senin Oke Corolla udah ganti velg Jadi velg ini udah Salt Kita ganti velg ini NK Tarmac Asik ya Ini Ring 15 Lebar 7 ET 35 Di sini 400 Jadi cocok banget Buat yang memang Tuh Gak terlalu Keluar Gak terlalu masuk Jadi udah pas banget Enak Gak 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 Asik ya Gak 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 Oke Abis ini kita lanjut Spurring Ya Atau gak kita cek dulu Cek dulu Untuk peninginan dulu Kita pastikan Radiator Fan Semua Aman Kita ke Pak Aben Ada di Kalimalang Jalan Raya Kalimalang Situ Kita pastikan semuanya Biar Kitanya tenang Aman Dan tentrem Oke deh guys Come on Oke kita ada di Pak Aben Ini di Jalan Raya Kalimalang Ini Pak Aben Dinamo Tuh Gimana Pak Aben Hah Coba deh Dipasok bongkar aja Jadi kita mau ngecek Radiator Fan nya Ya kan Radiator sih katanya aman Tinggal kita cek si Fan nya Ya kan Biar aman semua Jadi gak ada Gak ada Overheat Overheat di jalan Karena posisinya ini kita mudik Yang pastinya Notabennya itu adalah Kita Full macet Jadi Kita Siapin semua Untuk siap tempur Untuk macet-macetan Mobil Corolla Ini Oke Jadi Ini Dinamo Si Fan Radiator Ini udah mulai Kebakar Gak ada warna ya Seperti yang kalian lihat Panas banget Gak ada warna Ini udah mulai Kebakar Untung dibuka Ya kan Jadi Kita ketahuan nih Sebenernya Fan nya gak masalah Masih bisa dipakai Dan kemarin juga gak ada overheat Fan nya juga masih berjalan dengan lancar Cuma memang gue mau Coba di cek semua Biar semuanya beres gitu Jadi gue di jalan gak khawatir Gak worry Jadi udah Berangkat Udah tinggal cus Gitu Oke Sehingga Ganti aja Selang nya Pake selang nya Yang baru Oke Oke Buat yang mau Budik Mau mobil Apalagi Ini kan gue Menyoba Mobil-mobil Tos Dan keluar ini Jadi gue pengen Jadi gue pengen Mobil bener-bener aman Dan terbukti Memang Ya mobil lo terawat Gitu Jadi Dan lo prepare Gitu Ya Bahaya banget nih Kayak gini Gini Karena besar-besar dari bagian sini Nih Yang besar-besar dari bagian sini Ya Karena apa Karena Ya dia udah getas Seperti ini Ya kan Aduh 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 Itu kelihatan tadi Dinamo Ya kan Terus ini Dinamo Van radiator Ini sekarang Selang radiator Untung gue cek Untung gue liat Jadi Gue bisa prepare Karena memang gue Sangat concern Kayak gini-gini Kenapa Karena ini yang kecil Susun banget ya Karena ini yang kecil Tapi bisa Dikeripet sih Di jalan Ya gak Dan gue waspada Ya Pak Ben Gak Ben Mencari dulu ya Tulang ya Sip Beraman Oke guys Jadi udah selesai Urusan Tadi Dinamo Van Radiator Terus juga Selang radiatornya Juga udah Sekarang kita Cuci mobilnya Kita prepare Buat besok Ya kan Jadi biar Mobilnya Fresh Gitu Ya Kayaknya gak perlu Spuring Kenapa Karena Ini posisinya Mobil Masih lempang-lempang Aja sih Setelah ganti Band yang ini Karena band yang ini kan Bukan Semislik ya Jadi lebih Lebih enak Dan lebih bisa Apa ya Bisa di handling Gak Pak Saya gitu Oke deh Kita cuci mobilnya Dulu ya Let's go Come on guys Jadi gue pengen Nudik Bawa Terio Sama Corolla Dan ini ada Sepupu gue Ya Dia bawa Baleno Ini bener-bener challenge 90an ya 90an ya Bisa lah Bisa lah Bisa lah Gila gak Baleno pake Hard G Ya kan Hard G ya Hard G kan Sparko Oh Sparko 9 Oh ya Sparko 9 Oke Oke Ya kalo kita main Simple-simple aja Hah Hard G-nya pasang sini kali ya Apa aja Hard G-nya Hard G-nya Boleh Boleh Lucu sih Lucu sih Eh tapi buat 5 kan Gue gak mau Gue gak mau Ini yang ngajarin bubut nih Loh kalo yang bubut yang itu aja Udah ada yang bubutan Jadi disini Ini nih Yang di tengah nih Isinya bener-bener Barang-barang Yang kayak makanan Bantal dan lain-lain Ya kan Nah disini Koper Ya Terus Pasti gue bawa ini Buat radiator Bawa jumper Nih Gue bawa jumper Buat repair Dongkak ada di bawah sini Banser di bawah sini Tayung Segala macem Gue harus prepare semua Karena Memang cuma Jakarta-Semarang Tapi Posisinya itu Dari Budik Ini Vega gue tinggal Ya kan gue pake teros Ya Oke Liat keseruannya Kayak apa Berapa lama Kita nyampe Semarang Sekarang jam Setengah sebelas Jam 10.40 Ya Kita liat nanti Nampai Semarang Jam berapa Kita pake Corolla Ya kan Barangan juga nih Suzuki Baleno Tahun 97 97 96 97 Ya kan Ini Pake teros juga Terosnya pasti nyetel Tidak standaran Oke Nonton videonya sampai habis Kita liat keseruannya Dan kira-kira kita sampai Sana jam berapa Dan kemacetannya Kayak gimana Oke Come on guys Nah kita udah di Kilometer 129 Lagi nungguin yang terios Oke Enak ya Hah Milis gitu Gila Tapi Gila sih Takok nih Pendeknya segini sih Beranik ya Asuh Pepet tere keruan Gila Kita nyantai dulu Sambil nunggu terios Tadi terios sempat ketinggalan Kita tunggu di Kilometer 129 Mari nunggu Sambar istirahat dulu Si Manipas Semas Corolla Oke Alhamdulillah Corolla Sampai saat ini Pancar Ya Kita udah nyampe Di res area 207 Yang Mau Saur dulu Sekarang Posesinya Jam setengah Empat Kita balik ya Di sini Ya itulah Setengah Empat Kita mau Saur dulu Di res area 207 Lumayan rame sih Besarnya ini lumayan rame Setelah Tujukin Gimana rame nya Aduh Aduh Perjalanan udah Berjalan 4 jam Perjalanan udah 4 jam Kita Saur dulu Kita Saur dulu Eng Saur yang Hah Nyantuk ya Nyantuk Ternyata tidur aja udah Gak apa-apa Ya Kita Saur dulu Nasi Ayam KFC Sama ada Dessertnya Buah Anggur Ini Ini sendiri Yang packing sendiri Ya Ya dong Habis Mana ada Anggurnya Ini juga sih Boder juga sih Mana ada Anggurnya Sehat nih Ya kan Kalau kita di res area 207 Ya kan Same banget Kondisinya Tapi Sepanjang jalan sih Gak macet Gak macet Bener-bener gak macet Ya Jadi memang Malah macetnya di res area Karena di parkir Susah Ya kan Oke deh Kita Saur dulu Let's go Kita udah jalan lagi Tapi kan Kita berpilih res area Tol Pali Kaji 270 27 Ya Nah kita udah mulai jalan lagi Tapi Makin terang Bawahnya Makin brutal Jadi tadi kita udah Saur Terus juga Kita Sholat subuh juga Ya kan Sambil Ya ngurusin kaki Tapi alhamdulillah Ini Di perjalanan ini Gak macet Ya Nanti kita lihat Sekarang udah jam 6 Mereka jam 6 Jadi nanti kita lihat Kita sampai Semarang Jam berapa Ya Mulai nancar-lancar Tidak ada kenapa Nampak sama Corolla Oliu ini Terus gue Gue barengan sama Dio Terus gue Sama abang gue Di belakang Pada terlihat Sari kata ini Ya Oke Tonton Sari kata Sari kata in Sari 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 Merkang Sari Sari selamat menikmati 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 selamat menikmati